Intro Mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul tentu bukan perkara yang mudah. Keberhasilan bangsa Indonesia mempersiapkan generasi bertalenta yang berhati Indonesia dan berideologi Pancasila untuk Indonesia maju memang dibutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2016 1 dari 3 atau 33,33 persen prevalensi atau sekitar 33,2 juta perempuan usia 15 hingga 64 tahun mengalami kekerasan fisik atau seksual. Sementara itu survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2018 mencatat 2 dari 3 anak-anak atau 66,67 persen atau sekitar 53,6 juta anak-anak dan remaja perempuan atau laki-laki pernah mengalami bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Dalam acara bertajuk Media Talk yang dilaksanakan di ruang Media Center Kementerian PPPA, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dr. Pri Budiarta Sitepu mengatakan hal ini mengindikasikan masih banyak isu gender dalam pembangunan dan tingkat pemahaman masyarakat tentang hak perempuan dan anak. Oleh karena itu Kementerian PPPA melakukan berbagai upaya guna mewujudkan kesetaraan gender sehingga perempuan Indonesia sehat secara fisik, mental, sosial dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi serta memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dan terpenuhi haknya sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi STM yang unggul dan berkualitas. Kami dari Kementerian PPPA ingin menyampaikan sebenarnya respon atas pidato kenegaraan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan Bupak Indonesia, Bapak Jokowi pada tanggal 16 Agustus kemarin. Jadi Bapak Presiden telah menyampaikan dalam pidato kenegaraan itu mengenai satu isu yang sangat berkaitan dan erat dengan Kementerian PPPA yaitu pentingnya untuk menerapkan SDM Indonesia yang berkualitas untuk menghadapi perubahan di era yang masa depan. Kita juga harus mempersiapkan untuk membangun bagaimana generasi yang bertalenta, berkarakter dan mampu beradaptasi dengan teknologi, inovasi dan mampu untuk tetap berakhlak dunia sesuai dengan apa yang diajarkan dalam warna-warna Maksasila. Nah karena itulah buat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kita punya satu patah kunci bahwa kita harus memastikan sebenarnya setiap bayi yang lahir itu harus dari seorang ibu yang memang dia sehat secara fisik sehat secara mental dan sehat secara sosial sehingga ke depan maka kita juga harus mempersiapkan bagaimana hak-hak anak itu bisa terkenal untuk menghasilkan SDM yang sehat fisik, sehat mental dan sehat sosial itu maka kita harus sudah bisa memastikan sebenarnya bagaimana seluruh hak-hak anak itu terpenuhi Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!